Ketua Tim Khusus, Tim Sus, sekaligus Inspektur-Inspektorat Kabupaten Pangandaran, Apip Winayadi menyatakan akan memberikan sanksi tegas kepada guru yang mempunyai hutang macet di uang tabungan murid. Namun, sebelum memberikan sanksi tegas, tentu pihaknya akan melihat dulu itikat guru bersangkutan. Sementara sejak Tim Khusus ataupun Inspektorat Kabupaten Pangandaran mendatangi sekolah, yang bersangkutan atau guru peminjam pun tidak menghindar atau kabur, bukan hanya di SD Negeri 2 Batu Karas. Di beberapa SD yang gurunya mempunyai hutang tabungan pun pada hadir. Sementara, Tim Khusus ini terdiri dari unsur Inspektorat, Dinas Pendidikan, Kabak Hukum di Setda dan satu penggiat hukum di Kabupaten Pangandaran. Dalam pelaksanaannya, Tim Khusus ini dibagi tiga tim untuk mendatangi sejumlah sekolah dasar, SD, yang gurunya terjerat hutang uang tabungan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!